Tidak, hanya satu orang diterang kita bertiga ya kan? Betul Oke, dengan adanya Akai kali ini dan juga wan-wan saudara dimankan dari Aura Tidak mau melepas untuk seorang Clover Dan tidak mau melepas untuk seorang Akai Entah bajet ataupun dari Fesik Tapi emang gue akuin dari sahabat gue ini makin gampang ya B ya Waduh, itu Bapak Kalau KB udah Karena Bapak istrinya lagi hamil, gak berani ngecek gaya Ini sangat serius sekarang, KB udah terbukti dia Udah punya, lu kan belum sih, tapi akan mungkin Iya kan? Enggak, saya udah tidak mau lagi Saya lagi trust issue Ranger Emas 3 Lope Anda Halah Serius kamu Aku gak tuci muka, kayaknya itu Aduh Coba Bapak Kameramen, coba sort yang tadi dong yang Ranger Emas Lope-nya 3 Saya penasaran pak Enggak emang itu Ranger Emas, tulisan yang Ranger Emas Aduh, lagi keluar juga Dicari ya Pak ya Oke Tapi kita baster up dulu Tadi dengerin di marahin Enggak, aku mau bahas satu hero Akai Akai Ini mau di ambil Indonesia, ambil Filipina Lagi rame-rame nya untuk di band Wah ini emang, enggak aja itu Rekord ketika terada super main juga di band Itu emang strat namanya Auto Auto band Karena gini, karena gini Dan next time gue pake dan mending Enggak, enak pake Ini satu hero lincic net Dia pegang retribution Dia muter-muter di tengah-tengah Alhamdulillah Retribution nya free banget untuk didapatkan dan Aura Ladies Open trial Ini saya, Five Brothers Kita akan ngelamar apply di Aura Ladies Doakan kami ya guys Doakan kami guys Tapi kayaknya kita di pertandingan ladies pun akan tetap kalah Oke Tapi kali ini dengan adanya cloud Dan ini respect dan target sih menurut gue Respect dan target Jadi respect terhadap cloud Eh respect terhadap one-one Tapi target cloud Jadi kayaknya udah lu enggak dikasih sama sekali gameplay untuk seorang Terus ditambah juga Ini Fanny nya kabuki gak bakal dilepaskan begitu aja Karena kita tau power dari Fanny Begitu dilepaskan Ini ngacak-ngacaknya gak cuma satu lini Tapi hampir semua lini dia bisa samperin Untungnya dia gak bisa ngacak-ngacak hati gue Oke tapi ternyata Bad tricks kali Sudah dia amat Lo tuh gak mau dicengin tapi lo mancing mulu Iya Kita kan Giliran gue cengin lo, lo ngamuk Gue gak ngamuk Ambok Beda ya Bisa gitu Oke Tapi bad tricks kita tau Clover juga dengan bad tricks nya Sangat lekat Sangat menempel sekali Dan dimana Esmeralda pendragun ini Ini juga harus diatasi dengan seorang Dayot Ini aja ya Yang mana yang mana Mana sih Yang mana tadi yang Ranger Mas Lope Lope Yang mana sih Yang Ranger Mas Lope Lope Tuh Ranger Mas Lope Lope Oh Oh my god Tuh Ranger Mas Lope 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 Ranger Mas Lope 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 tuh Ngiria Ini benerannya Taji Ngiria Dua cewek loh langsung Yang lope lopein Yang ngetek saya sama kortet yang mana Yang depan kayaknya ya Oh yang depan ya Oke Yang belah malira kalau gak salah Oke Itu dua cewek langsung ngetek Ranger Mas Lope Lope Aduh deh deh Sebenernya pesona gue tuh bersinar juga ya ternyata ya Oke kita balik ke draft ya Itu cewek beneran udah cuci muka sama mata belum Itu sebenernya dia minus tujuh Minus tujuh Tapi gak punya kacang mata Jadi gak belum diliat gue Agak apa ya Kayak suri gue ya Gue tuh kalau ngeliat ada orang yang uji Oji ganteng atau Lope Lope itu kayak suatu kajaiban dunia men Mata minus tujuh kayak pacar saya Tapi kiri Godiva dengan Gadita Godita Tapi ngomongin soal bagaimana Vesager memegang kendali lagi dengan hero Yifnya Ini yang perlu kita pertanyakan Apakah dengan playstyle yang sama akan dimunculkan oleh teman-teman dari Aura Fire Menengok atau melihat dari bagaimana performa di season yang ke sembilan Ini hero udah mulai ditargetin Wah asli Yif, Savior Tapi ada Cecilion juga Hero power dari Cried Baru pengen ngomong Hero power dari Cried Dan bahkan ini dipegang ketika posisi dari Epos Legends lagi terancam Namun Namun Buat Julian dan juga Franco kombonya belum muncul nih Iya tadi juga kenapa gak diambil ya Mungkin karena udah mulai ketahuan Bagaimana pick of powernya juga mulai udah dibatalkan Tapi buat sekarang Cried dengan data season lalu yang bisa kita lihat Bagaimana damage-nya sampai dengan 60 ribu Untuk per game-nya Ini baru average ya Bung Cornet dan juga Ranger masih dengan kill point-nya 17 Ya baiklah Power banget Ya itu dia lead game Paling lead game Paling besar juga damage-nya akan diberikan Apalagi kita tahu pasifnya Ayo bisa Memanfaatkan Aku jadi ingat ya Ngeliat ada Satu Cecilion ini Bajan di season yang kelima Kalau gak salah Kalau gak Bajan Danki berarti Danki kayaknya Pernah bawa Nah ini ini Carmilla tanpa emblem itu Ya Allah Ya Allah Aduh deh hati abang lumir deh Aduh Hah Eh eh jangan ngiri dong Jangan ngiri Aduh Tuh Yang mana Ji Ya yang mana aja yang mau mengguna Dibayar berapa sih mereka ini? Ah kebetulan saya pakai ini Sistem ngutang Sistem ngutang Keren juga sistem anda ya Ya kan yang penting kan ada yang support dulu saya Benar Ya udah terima kasih banyak loh Aduh Tapi ingat Ini dia Ini dia faktanya dimana Kadita dari Gojima Yang pil ID season yang ke-9 itu 14 kali pick Dan 8 kali kemenangan Masih di atas 50% Masih di atas Dan 6 kali kekalahannya ini Bisa dibilang kekalahannya bukan Berarti kekalahan fall off Ya Tapi ingat gak bagaimana Three men's down Ketika bisa dibilang dibanjiri Dengan satu raw wave Yang langsung kena 3 member itu Ngebubarin pasukan dari Lawannya Gue Diva sendiri Tapi aku mau terima kasih nih Sambil kita ngedram Sama-sama Makasih sama seluruh Komunitas Mobile Jazz Dimanapun kalian berada Karena Oke Tanpa kalian mungkin MPL Gak sampai ke season 10 Karena dia ada bilang Ada WarCop Melati-09 Hadir Mabar Nonton Pakai proyektor Kayak bioskop Nobar Nobar ya Salah Ya maksudnya Makasih banyak ya Ya thank you banget temen-temen Pokoknya dari Sabang sampai Maroke Dari season pertama loh Dari season pertama Sampai dengan season Kali ini season 10 Dan ini Bung Cornet Achievement yang Improvenya luar biasa Oh jauh Dari urutan ke-8 Di season ke-7 Urutan ke-6 Di season yang ke-8 Dan di urutan ke-3 Pada MPL season Yang ke-9 Apakah season 10 Akan menjadi peringkat pertama Apa Karena ini season genap Yang pasti juga Akan mengambil 2 tim Di Grand Final Yang akan mewakili Indonesia juga Di ajang Semuanya Semuanya Dan bahkan aku ada satu loh Momen Dimana kalau gak salah Video introduction membernya Aura Fire Godiva tuh bilang People Champion Ya bagus sih Kalau misalkan Udah bisa mencuri hati Para komunitas Tapi waktunya buat Ngambil piala gak sih Itu kata-katanya dia Gara-gara Iya sih betul Ketika Season yang kemarin kan Iya Kayak peringkat ke-3 Tapi ya gue pun juga Sebenernya Apa ya Kayak aura tuh Mengambil hati banyak orang Gak sih People Champs People Champs Benar Habisi coba liat Gak apa-apa Gak apa-apa Mau bacain Maksudnya mau kasi-4 Buat Bung Cornet aja Gak apa-apa Baca-baca Gak apa-apa Karena saya mah lebih Penasaran dengan bagaimana Baksia Yang ternyata sudah menjadi jawaban Mungkin untuk gue aja Karena penengok buat sekarang Langsung ada Nathan Dan Yu Zhong Wow Apakah kita akan melihat disini Nathan Dengan Jungler Yang sempat dilakukan juga oleh Bung Cornet Pada Beberapa season lalu Nathan Jungler Iya Yang sempat hilang Dari peredaran Dan sempat juga Menengok dari Nathan ini Mungkin akan ada sedikit permainan yang berbeda Apalagi Kita tahu Dari segi piknya Evos Legends Mereka Belum memiliki hero Yang mungkin akan bisa menghalau Bagaimana serangan dari Nathan ini Masalahnya Butuh Lolita disini Ini dia tahu gak kenapa berani Ini di kanan nih Kalau dia paksa Lolita Berarti Klover Berarti Jungler pakai paksi ya Iya Dan tiga frontliner itu Meltdownnya gampang banget Itu dia Makanya dia berani pakai Nathan Sedangkan untuk ke arah Ke arah backline Ini berat banget Dari Evos Legends Dan di kiri Christ Debuti BG Tron Esports Di season yang keempat Terus habis itu di season 3 dan 4 Bermain Di Wings Di Wings Ke Evos ya Aku kira Natalia Jungler Udah harapkan ya Karena tadi aku ekspektasinya Awalnya Menengok adanya Paksia Yang tadi di game pertama Dibawakan oleh Bajan Itu mungkin akan Dibawakan lagi Di game yang kedua Dengan pola permainan yang sama Karena nabraknya Bajan pun Pick offnya Bajan pun Menurutku on point Namun karena mungkin disini Bajan Membutuhkan damage Sebagai eksekutor Dengan menggunakan dire hit Mungkin itu akan menjadi Jawaban yang berbeda So kita akan melihat Natalia Romer Kembali lagi ke Lenok Down Oke Natalia Romer Dengan instant kill Yang harusnya memakai Satu Fail Dari Execute Tapi emang Kalau misalnya dilihat dari Patch terbaru Memang Natalia itu memungkinkan Memungkinkan sekali Jadi jungler Dengan basic damage Udah sempet dibawain Bungkornet Sama temen kita Di film Temen emang betul Wise Wise Karena dia bijak Oke Ini adalah pada Tuhan Akankah Evo's Legends Memaksa ke game yang ketiga Apakah Aura Fire Yang akan memenangkan game ini Dengan 2-0 Evela Renata Puntangan dulu dong Ayo dong Semangat 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 ya Oke Ini dia untuk game yang kedua Kita akan menanti-nantikan Apakah malam ini akan menjadi malam yang panjang Atau justru Aura Fire Yang akan memberhentikan Pergerakan Dari macan-macan putih Yang sudah bertanding Menjadi 2-0 Ini kan kita lihat juga Dari rotasi yang dilakukan oleh Versi Cukup berani juga Dia langsung ke arah Bawah Kramer Tapi Versi Terkena damage Yang sangat menyakitkan Dan langsung berflat Dia menjuruh Fluffy Oh my god Lihat damage yang diberikan Dari seorang Fluffy Dempakan yang Menggunakan pelik Tapi it's totally worth it Melihat pacar Tidak bisa bergerak Dan baga-gagam Bacar tidak memiliki Rumput Untuk menghilang Bajan tidak bisa meng-ghosting Kali ini Dengan sabar Godiva mengecek Satu persatu rumput Mengeluarkan sedikit Demi sedikit damage Poking yang dilakukan Karena first blood tadi Dia berani banget Betul Dia diseluncurin Semua rumput yang ada Dicari keberadaan Dari seorang Natalia Dari Bajannya Tapi ini akan menghampat Sedikit saja Walaupun Ya balik lagi Early game ini cukup Cukup membayangkan juga Melihat satu Tershutdown tadi Dari Versi Membuat farmingnya Akan sedikit ter-delay Dan itu juga yang membuat Harusnya Ini akan menjadi Farming yang sangat enak Dan kenyang ini Untuk seorang high Dari Nathan nih Tapi nampaknya Bang Cornet Ini temponya Pasif banget ya Gameplaynya pasif Ini mereka sama-sama Mencari momentum Sama-sama mencari sedikit Sebuah point kill Untuk memastikan Mereka tanpa Ada bluter sama sekali Dari si mawar Sambil lihat Apakah mau di geng ini Glover Coba di game Petrify Siap Mencepatkan Love Quest Oh my god Itu benar-benar Diangkat Diturunkan Diangkat Kau jatuhkan aku Ke bumi lagi Ya guys Mau gak mau Ketika tadi Turtlenya juga di arah bawah Yang jaraknya juga cukup jauh Ketika mereka Melepaskan Turtle Tapi mereka mendapatkan Satu Godlaner Yaitu dari Clovernya Tadi Mau gak mau juga Harus dikeluarkan Dua Petrify-nya Untuk benar-benar Make sure Dari Clovernya Tidak boleh Sampai melakukan Flicker Oh iya Jangan sampai Tapi kalau misalnya Dia flicker pun Tetap akan bisa dikejar Sama seorang Godiva Jadi semua serba salah Dan direlakan begitu saja Rovve Petrify 2 Jadi dipaksa Supaya Clovernya Sejajinya agak cukup lama Dan bahkan Para pemain dari TV Pongsa I just lihat Sejali ini Dekati World manipulation Diantar perangkat Dan Rovve Membuatnya asing Ilang lagi Dan di arah belakang sana Coba disutup Bajan ke arah yang salah Bukan Vesager Tapi Godiva yang terperangkap Terkena salam Tapi tidak tercancel Rewardman polisinya Dan ini Hero favorit Vesager Paling juga Aku kira mau dipaksain tadi Apalagi dengan movement speed Yang Bajan miliki Mungkin possible Untuk dia balik lagi Kedalam area rumput Namun buat sekarang Kendali dari rumput Ini hal yang menurutku Paling penting Siapapun yang gak notice Kalau rumputnya nanti Akan mendapatkan Satu hero Yang udah menghadang Ini dua-duanya pick over Mau Godiva Apalagi dengan dia Menggunakan magic warship Jadi siapapun yang terkena Efek dari rogue wave Sudah bisa dipastikan Akan terkena burning efek Yang mematikan Oke Tapi sekarang Ini saja Profesor KB Terlalu lihat di arah batu Lenda beam spike Hampir saja Pendragon Masih bisa bergerak No mana Tapi clear minion yang dilakukan Ini sangatlah efektif Setidaknya At least Dia pulang tanpa beban Yes At least dapetin Satu minion swipe Kemudian dia pulang Dengan sepengisi mananya kembali Dan ini juga bisa Menjadi timing yang tepat juga Untuk Fluffy Mungkin akan keliring minion Lebih cepat Mungkin dia bisa play Tapi kita sini high nya Diincar Tidak melakukan ultimate Karena sudah dipakai Tadi di bawah Dan timingnya juga tidak tepat Membuat bacanya Yang mendapatkan topo ini Kita bisa lanjut di trade Jujur saja Fluffy Yang langsung membantu Untuk mendapatkan trade kill nya But meanwhile Di arrow turtle nya Dari seorang versik Godiva juga masih ada Masih ada pasif juga Road wave Sudah langsung digunakan Dan bahkan langsung Di reset kembali Tidak langsung commit Terhadap turtle nya Dan masih bisa ditahan Oleh seorang Godiva Ditutup semua rumputnya Membuat Natalia Gak bisa menggosting Baru pemain dari team Aura Fire Retribution Retribution is real Belangnya di abad kanai Dan bahkan versik down Versik Kali ini Udah ketiga kalinya Dia tumbang Di dalam 4 menit pertama Ini bukan hal yang baik Bung Gordek Dan thanks to Kabuki Yang ngebuat dari versiknya Terbukul mundur Dan akhirnya memaksakan dia Untuk memencet Retribution nya Di waktu yang kunang tepat Itu yang membuat Dari Natalia berhasil Untuk dapetin Atau nge-secure Dari turtle Yang kedua Bahkan Clover Kayaknya gak berani Untuk mendekat Ketika dia berada Dalam posisi Melihat Yuzong Yang mengeluarkan Dragon Ball Masalah satu hal Ini Clover Emang menjadi tujuan utama Dari para pemain Dari tim Aura Fire Mereka pekul dari awal Berapa soft skill Pull yang keluar Urusan belakang At least Clover Udah bukan hanya Ampe ke late game banget Bikin dia gak bisa gerak Karena dia tau Aura Fire Kalau Clover ini Bisa menggendom dengan Weskernya Bisa membalikan keadaan Apalagi model-model Kayak Kabuki Fluffy Memang dia punya damage Yang besar dan sakit Profesor Tapi damage Weskernya itu Jangan lupa Bisa menunggarkan Dua posisi ini Dimana dia Memiliki dua hero mili Iya Betul gak Kalau misalkan buat sekarang ya Apalagi menengok dari Bagaimana item yang udah Dia miliki Blood Rift Sebenarnya udah cukup menjawab Namun dia butuh banget Yang namanya penetration Di sisi lain Tinggal dia pilih Antara dia mau bawa Hasla Untuk survive Namun ternyata Toplane Itu dia Baru di bat Gak dikasih nafas Baru di omongin Gak dikasih nafas Gak dikasih kesempatan Sama sekali Urusan terangkat Apagak Kabuki Masjara beli Dekat transport Dan asam Memanggal kepala naga Di arah toplane Godifah 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 Mau maju atau tidak Rope wave Tampaknya disana Balik lagi Instingnya yang berbicara Tapi itu yang dilakukan Dan langsung balik Karena belakang Tapi kita sini ada pendagronnya Jadi berhasil Tapi Fluffy Masih bisa mundur Tapi ada bajan Bajan Mau mencoba untuk mengkill Tidak sampai ternyata Oke Oke Nampaknya kali ini Masih mencari dimana Keberadaan para pemain Dari tim Aura Mundur 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 Langsung ada informasi Retreat 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 Cabut 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 Tidak boleh memang sangat gendak Dan mereset kembali Untuk turtle yang ketiga Men set up Kembali posisi-posisi Yang cukup baik Yang harusnya sudah mulai Didapatkan dari anak-anak Aura Fire Tapi versi sudah mulai muncurnya Jadi musuhnya Siapa yang akan mendapatkan Turtle Versi Versi Dia mendapatkan Satu turtle nya Dan lagi-lagi Godifah Di arah toplane Masih dapetin pasifnya Dan masih bisa berdata Pas banget Green Dimu Green Dimu Sebenernya itu gambling sih Cuma pasif dari Godifah Berhasil menyelamatkan dirinya Flicker Wah ada play from versi Retribution yang sangat-sangat Luar biasa Berani Ya kan Karena di posisi Undercondition Dia tetap masuk ke dalam Ya udah Nothing tulus Pede aja udah Nothing tulus Apalagi itu ngomongin kalkulasi ya Dengan pasnya bagaimana Reward manipulation dibuka Dia masih pede Tapi untungnya Thanks to Ice Retribution Dia masih bisa mundur Dengan movement speed yang tadi Benar Benar Surprise Padahal Happy birthday Dan tak ngeliat Dia ada pasif Langsung beli Kerapin slide Mencapai melakukan non-play Kabukis Kamek Dapatkan Hampir dua memain ilang Versi Bajan Bajan Mencapai Dapatkan satu Kamek Kamek Dapatkan satu poin Padahal Lebih Terjad Reward Manipun Legend Pajan Diga Diga Glover Tersisa seorang diri Tanda yang menemani How come Buka B Aura Fire Gila Gila Benar-benar Udah all-in semuanya Dan bahkan Ada sprint juga Yang udah dipawah Tapi ternyata Kita tahu Bahwa disini Ada Petrify yang mahal Dengan Black Dragon Transformation Ini dia yang Tadi udah sempat kita bahas Kabuki Orang yang dibutuhkan Di segala kondisi Butuh yang flanker Dia bawa Yuzhong Butuh yang benar-benar Bisa nabrak Dia pun hadir Tartal Mau teamfight Dia tuh benar-benar Ngebuka ultimate-nya Tanpa ragu sama sekali Oh my god Ini berat banget Untuk E-Post Legends Mereka kehilangan Banyak banget A point kill Dan bahkan Kalau menurut gue pribadi Ini saatnya mereka Untuk menunggu momentum Karena mereka Lihat Tadi sempat Membalikan keadaan Dengan adanya Steel Turtle Dari seorang Clover Bisa mendapatkan Pick off Iya kan Tapi ternyata Di sana Vertique masih terlalu dalam Masih ada Godiva Masih ada pasifnya Dan bahkan Kabuki Lihat langsung Stand by on position Ini Kabuki ini Menurut-menur Fast respon banget Gak peduli Mau dapat point kill atau enggak Urusan belakang Karena Black Tiger Satpon Vertique down Ambil slice Dan pangkat Vertique point Godiva Lihat sabar Ternyata 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 Rove wave Itu dia yang gue bilang Dari tadi Dia tahan Rove wave-nya Untuk hard carry Dari anak-anak Boss legend Dan tas tas Ternyata Dari Godiva Ini membuat Anak-anak Ternyata Harus berhati-hati Tidak boleh Lengah Dan lagi-lagi Kita lihat dari high Sakit banget Dan langsung Di kabuki Itu saja Ditrade Demi Traguni Masih hidup Sebut tangan dulu Lengah MPL Arena Untung gak ada Real world manipulation Untung gak ada Kalapun Masih bisa dibandingin lagi Masih bisa dikejar Dan ini adalah Lord yang udah didapatkan Dengan cepat Namun balik lagi Harus mengorbankan high Yang bisa dibilang Terlalu over extend Dibagi mid lane tadi Bener banget Tapi high-nya ini Bener-bener Kayak berani Karena dia mendapetin Banyak banget Swords Dan juga dia punya Gold yang cukup tinggi Meanwhile di arah bottom lane Lihat Versik berada di gas depan Untungnya mereka punya Cecilion Mungkin Lord kali ini Tidak terlalu berasa Lord giveaway Lord giveaway Lord landing Lending face-nya dimenangkan Dan bahkan Kita tahu ya Ini Kalau inner turret-nya Masih bisa didapatkan Oli West Legend Tapi Itu bakal Menjadi sebuah Keberuntungan Untuk tim EVOS Legend Karena Kalau inner-nya gak pecah Tapi Lord-nya Bukan hanya giveaway Sia-sia Sia-sia ya Iya Apalagi Outernya masih Terbilang banyak Eh sorry inner Inner-nya banyak Masih ada dua Gak tersenggol Di bagian mid lane ada Di bagian top lane ada Cuma tinggal bagaimana Lagi-lagi Karena Cuma sisa inner bagi Versik Oh my god Nombo-nya jalan Oh my god Disaboyker War manipulation Kali ini membuat Pesager Has menutup warungnya Dan bahkan Kabuki Gak ada banyak Slugger transfer Memang bukan dengan Lord-nya pecah Tapi dengan Dengan pick-off Dengan pick-off Mereka mau lebih Dia mau Point pick-off-nya dulu Baru dia main Objektif-nya Ke arah Bagian inner turret-nya Hati-hati Godiva Tapi emang ini balik lagi ya Bajannya masih belum cukup juga Dan bahkan Apa kabar Apa Tidak 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 Dia bawa untuk Swift Woods. Dan dia belum menyelesaikan ke arah Immortal atau bahkan Lifesteal-Lifesteal yang dia butuhkan. Haskelau salah satu jemput Fortnite. Karena dia bakal di zoning sama Kak Buki. Anggaplah Kak Buki selalu mengincar karena backliner. Berarti ada Croid, ada Clover. Clover membutuhkan bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup dengan basic attack yang dia miliki. Mungkin Shorvenger kalau katanya Winskirt. Dan juga Haskelau yang akan menjawab nanti. Iya dan mungkin berarti next itemnya lebih ke Hunter Strike dulu. Hunter Strike dulu. Hunter Strike sih kayaknya. Untuk bisa escape daripada kejaran seorang Kak Buki. Namun Kak Buki juga udah selesai dengan War X. Ini yang lebih pedih masalahnya. Oke tapi ini dia. Untuk setup. Yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi dari Anarchora Fire. Tapi balik lagi masih ada kekhawatiran. Yang harusnya juga mulai terasa karena dari tim lawan punya Natalia. Kenapa dengar retribution? Tunggu kan no Immortal dia udah dimiliki. Belanjakan smartphone ke arah belakang. Bakal lebih sustain lagi Bung Korit. Dan bahkan aku yang lebih khawatir adalah. Lord ini bukan hanya latarannya. Ada Flavuel. Dapetin perasa double kill from Kabuki. Eh sorry Fluffy. 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 Dan juga Fluffy. Fluffy. Yang langsung follow up. Jadi itu yang terjadi tim fight yang sangat rapi. Bener-bener dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. Di game yang kedua. Bener-bener jauh sekali perbedaan goldnya. Dan ini yang terjadi akan langsung di maju begitu saja. Tapi lihat. Dari anak-anak Aura Fire masih belum ada Minions Wave. Belum bisa untuk dapetin satu turret yang menunggu mungkin. Untuk Lord yang muncul dan harusnya sudah lima orang juga. Dari anak-anak Evo's Legends yang kembali hadir di Land of Dawn. Ceking boostnya sih gila ya. Iya. Ini kayak gak ada sama sekali tempat untuk sebuah karya. Gak boleh. Ini gak ada ruang untuk nostalgia. Dan bahkan para pemain dari tim Evo's Legends. Mereka lihat. Mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Udah ada satu, dua, tiga pemain. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire tetap apapun busnya di depan sana. Cek terus. Di cek terus. Buka terus. Dan hai. Rada di gas depan. Oke terlalu terburu-buru. DMS berdaripan TV terlalu kaget reward manipulation. Ternyata itu ada sumber pancingan. Masih ada pasif. Masih ada pasif. Dan tentunya di depan sana. Lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini Lord yang cukup perlu kita pilih. Masuk dia di waktu yang salah. Karena balik lagi sesuai dengan kata-kata Profesor KB. Dia bau-membau yang dilakukan oleh anak-anak Aura Fire melindungi temannya. Dan itu yang terjadi. Selalu membackup apapun yang dilakukan oleh anak-anak Givocco Agent. Tapi gak gitu, Neth. Tau gak? Itu udah. Jadi bersas labis. Itu udah insting lima pemain. Yang bener-bener menjadi sebuah barikade pelindung bagi hai. Itu tau gak apa namanya? Itu melindungi dengan hati. Melindungi dengan hati, iya. Karena udah pake feeling, beda. Itu gak pake kayak recover gue. Enggak, gue tau. Udah tau, ini sekarat. Itu masih siap-siap untuk cover. Iya, gue harus ngundungin loh. Itu bukan disuruh. Tapi itu dari hatinya. Tapi lihat Pest Sager. Pembuka. Satu bari-bari manipulation. Kalau coba untuk mendapatkan satu buah Pest Turin. Belum ada minis, tapi. Tapi nampaknya gak ada yang bisa lebih masuk. Eh, Pest Turin. Eh, hai. Padung. Padung sekali. Berasa pake ini, Rainer. Padahal Rainer-nya di-cover. Itu dia, makanya. Ben Dragon masuk merauh dalam nampaknya. Karena mungkin gak ada real-world manipulation. Kalau coba di-cover dan lihat. Lihat Kabuki-nya, Kak. Lihat Kabuki-nya. Dan bakal disana. Pekat kill Godiva. Mencuri satu poin penting. Ben Dragon disampak. Amin fly. With Blackheart. Berangga mendapatkan satu poin. Tiga pelan lima. Dan base-nya kali ini. Belum ada Minion. Masih belum ada Minion. Mungkin akan menunggu untuk Minions Wave. Di arah tengah dan juga di depan bottom lane-nya. Di arah tengah. Harusnya ini akan menjadi. Itu Red. Yang selanjutnya akan roboh. Karena lima pemain sudah berkumpul. Dari anak-anak Orapair. Naga yang terbang tanpa api. Dari season kemarin dan kemarin lagi. Tampaknya sekarang sudah mulai membara. Ke arah belakang. Nari Godiva-nya. Mengicar ke arah terangkritnya. Tapi lihat. Orap tumbang. Kamu kisah boleh terbang. Lopper mencoba untuk memberikan Minion. Tapi di hitam lagi dan lagi. Hancur. Rata satu persatu. Dan aura fire. Take the game. Sedikit lagi. Oh, yaudah. Oh, gak bisa. Melomp. Melomp secepat itu. Looking for Minion. 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 The Minion. Minion menyesaikan buka secara cermas. Minion. Satu pedang. Langsung membukul base-nya. Dan dia mendapatkan kemenangan. Aura Fire. Aura Fire. Aura Fire. Pertama. Evos Legends. Terkena backdoor. Dengan kabuki. Yang kedua. Evos Legends. Ditumpangkan oleh Minion. Minion. Apa yang terjadi hari ini? Wow. Ini bisa dibilang Minion akan naik gaji sepertinya. Terima kasih.